Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan Kisah misteri yang berjudul Temaram bagian ketiga Yuk daripada kita lama-lama langsung saja ke ceritanya Tapi saat itu juga aku melihat di belakang sebelah kanan alang Ada sosok perempuan berbaju putih abu-abu Dengan darah yang mengotori seluruh pakaiannya Dan perempuan itu menatap ku tidak suka Penjagamu perempuan Tanya aku berbisik kepada alam Dia mengangguk Saya tahu kalau penjaga kamu jahat itu dari dia kak Jelasnya lalu ia melirik sekilas ke arah samping kanannya Kamu bisa melihat dia kan? Tebaknya Aku hanya diam dan saat itu aku paham yang sebenarnya terjadi Biar ini jadi urusan saya Bisikku pada alang Alang menatap ku dengan bingung Tapi ini bukan alam kita kak Kita harus kerjasama Katanya Belum sempat aku menjawab Sosok anak kecil cantik lari ke arahku dan menangis Kakak Tolong aku Katanya Aku menoleh dan bertanya Ada apa? Kakakku mau ditembak mati oleh nippon Jelasnya Aku dan alang terdiam dan belum sempat menjawab Tanganku sudah lebih dulu ditarik oleh hantu anak kecil itu Sedangkan alang mengikuti kami Di sana awalnya sepi Tapi dari arah belakang mendadak banyak suara tembakan Saat itu juga kami berdua sadar kami dijebak Anak kecil yang tadi menggandengku Wujudnya berubah mengerikan Matanya merah Rambut gimbal Lidahnya menjulur panjang Sampai ke bawah Aku berteriak ketakutan Ya Aku penakut walau kerap melihat mereka Alang pun berusaha melepaskan cengkraman makhluk itu Saat berhasil Kami berdua lari ke sembarang arah Penjagamu di mana alang? Tanyaku sambil menangis ketakutan Saya juga gak tahu Jawabnya Langkahku terhenti Bodoh Kita dijebak Penjaga kamu yang jahat bukan penjaga saya Aku pun marah kepadanya Alang hanya mampu diam Aku kesal padanya Walau aku tahu aku juga salah sebenarnya Kami pun berlari menuju lab biologi Tahu apa yang kami dapatkan disana? Banyak mayat berserakan di lantai Darah berceceran Kami lari lagi Dan secara tidak sengaja Kami bertemu V Si anak ipa itu Awalnya alang melarangku karena takut kalau V yang kami temui ini salah satu dari mereka Ternyata bukan Dia V asli Kalian membuatku repot saja Desisnya dengan wajah yang begitu tenang Kamu beneran V asli kan? Tanya alang Penjagaku bilang kalian terjebak Kata V dengan santai Gimana kamu bisa ada disini V? Kamu di jebak Ju Mudah buat aku untuk masuk ke dunia mereka selagi ada bantuan dari penjagaku itu Potong V Aku dan alang mengangat tak percaya V berbeda dengan kami berdua Dia seolah tidak ada rasa takut sedikitpun Dimana penjaga kalian? Sudah masuk neraka duluan Tanya V tiba-tiba dengan seringai tipis Maksudnya apa V? Tanyaku Penjaga itu gak selamanya baik Di setiap kebaikan pasti ada kejahatan Jawab V yang tidak kami mengerti Sedangkan alang sudah kesal lebih dulu Entah apa sebabnya Dia berkata begini Penjaga saya baik Kamu urus aja penjaga kamu sendiri Serunya Terserah Yang pasti aku pun gak sepenuhnya percaya Sama penjagaku sendiri Ucap V Lalu dia meliriku Aku langsung buang muka Dan di dalam perpustakaan Aku melihat sosok di balik jendela Sosok itu menatapku senduh Namun seperti memberi tanda Saat itu juga kakiku langsung melangkah menuju perpustakaan Kamu mau kemana kak? Alang berteriak Iyak sembari mengejarku Begitupun V yang ikut mengejarku Kami memasuki perpustakaan Aku murid dari angkatan pertama di sekolah ini Disini bukan tempat yang aman untuk kalian Ujar sosok itu seraya menunduk Kenapa kamu nunduk terus? Tanya Alang begitu berani Sosok itu tersenduh-senduh Secara tiba-tiba langsung mendongakkan kepalanya Wajahku gak secantik dulu Kata sosok itu Setengah wajahnya hancur Mata sebelah kanannya bolong Dan dia bilang itu Ulah teman satu anggatannya Mereka menyuruh orang luar untuk merusak wajahku Dan orang itu yang mencongkel sebelah mataku Jelasnya kala itu Kami bertiga mendengar itu hanya mampu terdiam Dan merasa iba pada sosok itu Aku bisa sedikit bantu kalian keluar dari sini Ujar sosok itu Selagi penjagaku masih ada Dia mungkin bisa bantu juga Sambung V Dimana iblismu Mendadak sosok penjaga perpustakaan itu Bertanya seperti itu padaku Pertanyaan itu membuat aku Alang dan V kebingungan Iblis saya Tanyaku seraya menunjuk diri sendiri Sosok itu mengangguk Lalu dia mendekat ke arah taling aku Sosok laki-laki yang selalu menemanimu sejak kecil Dia bukan penjagamu Bisiknya Lalu ia menyeringai tipis Alang yang pada dasarnya memiliki pendengaran yang sangat amat tajam itu Ternyata mendengar suara sosok itu Sudah saya bilang kalau penjaga kamu itu jahat Ujar alang penuh emosi Sedangkan V hanya diam saja Prabu gak jahat Saya lebih kenal dia daripada kamu Bantahku Terserah kamu Ini semua gara-gara kamu Kalau saja kamu gak sekelas sama saya Kalau saja saya gak sekelas sama kamu Saya gak mungkin kena sial seperti ini Setelahnya Alang langsung pergi begitu saja Saat itu juga aku menangis Aku berpikir ini semua memang salahku Aku penyebab semuanya Sedangkan V dan sosok itu hanya mampu dia menatapku dengan kasihan Memang benar ya Kalau saya pembah sial Tanyaku sambil tersenduh-senduh Aku dulu selalu merasa setiap ada diriku Masalah apapun pasti datang V menggeleng dan mencoba menenangkanku Gak ada yang salah kak Kalian cuma di jebak saja Tapi kenapa? Memang saya sama Alang ada salah apa? Tanyaku seraya menatap V dengan serius Kayak yang dibilang Alang tadi Garis keturunan dari kakekmu Dan Alang yang lahir di bulan surau hari Jumat Kliwon Kalian kunci kebebasan semua yang jahat Jelas V Bumi sudah semakin tua Kamu mengerti maksudku kan? Sambung sosok itu Aku mengangguk dan lantai perpustakaan yang tadinya tenang Tiba-tiba terguncang seperti gempa bumi Semua buku berjatuhan dari rak Dan saat itu juga sosok itu menghilang Aku dan V langsung keluar dari dalam perpustakaan Dan mencari keberadaan Alang Tau? Apa yang kita lihat? Kita melihat di tengah lapangan upacara Alang sudah tergeletak dan tak sadarkan diri Di sekelilingnya banyak berbagai jenis mahluk halus Mereka semua melihat ke arah kami berdua V mencengkeram tanganku dan berniat mengajakku lari sejauh mungkin Kita harus kembali sekarang kak Ujarnya Tapi Alang V Dia butuh kita Ujarku seraya melepaskan cengkeraman V dan berlari ke arah lapangan Tapi belum sampai di dekat Alang tergeletak Langkahku langsung terhenti Air mataku luruh saat itu juga Di sebelah Alang ada Prabu Dengan wujud yang sangat-sangat menyeramkan Yang seolah-olah siap membunuh Alang saat itu juga Dan bersambung Saya akhiri kisah ini Sampai disini dulu ya Nanti saya akan lanjutkan Pada bagian yang keempat Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan Jangan lupa tekan tombol like Share dan komen Tekan subscribe untuk mengikuti Video kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton